Merawat palenopsis bisa dibilang gampang-gampang susah, tergantung media tanam dan lingkungannya. Saya berbagi cara menanam seedling palenopsis yang dibeli online. Silahkan ditonton video selengkapnya ya. Halo sahabat youtube penggemar anggrek, selamat datang di channel koleksi Solis. Kali ini saya ingin berbagi cara menanam seedling anggrek palenopsis gigantea. Sebelumnya saya ingin menyapa sahabat semua yang menonton video ini, semoga tetap sehat dan bahagia. Anggrek seedling ini saya beli secara online, dikirim tanpa pot. Anggrek seedlingnya ini dibungkus koran dengan media tanam sphagnum moss. Kelihatan ini sphagnum moss kering ya, jadi akar aman tidak akan busuk. Karena tidak pakai sopot, yang satu ini media tanamnya berantakan, berakibat akar jadi rusak. Pengalaman saya biasanya kalau belanja online, anggrek seedling dikirim dengan sopotnya. Nah ini salah satu resiko beli anggrek online. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dalam bahasa ilmiah, anggrek bulan disebut palenopsis. Dalam menanam dan merawat anggrek bulan, kadang terasa sulit kalau belum tahu caranya. Karena sangat dipengaruhi dan tergantung pada lingkungan sekitar kita. Begitu anggrek tiba, dibuka dari pembungkusnya. Lalu diangin-anginkan, baru disemprot pesticida. Setelah ditiriskan, disemprot lagi dengan air ditambah vitamin B1. Seedling anggrek bulan ini, saya beli bersamaan dengan anggrek Papiopedilum Concolor. Untuk seedling ini, baru saya share sekarang cara menanamnya. Papiopedilum Concolor sudah saya share cara menanamnya. Silahkan ditonton ya. Nah, nanti saya kasih linknya di atas atau saya tulis di deskripsi. Untuk anggrek bulan gigantea ini, anggrek spesies raksasa dari Kalimantan. Yang satu ini dalam pengiriman yang media tanamnya berantakan dan akar rusak, saya tanam di kulit kayu. Dikasih kawat, sidling ditambah akar kadaka sedikit, dan diikat dengan tali hijau. Diculuki anggrek bulan raksasa karena daunnya bisa mencapai 60 cm kalau sudah dewasa. Lalu bunganya memiliki aroma harum jeruk manis. Tuh, bunganya cantik kan dapat pinjam dari Google. Dan bunga dapat bertahan mekar berbulan-bulan. Di habitat aslinya, sekarang anggrek Palenopsis Gigantea sudah jarang ditemukan. Sehingga digolongkan sebagai anggrek langka dan dilindungi keberadaannya. Karena keberadaannya sudah langka, jadi anggrek ini harganya mahal. Sidling sebesar ini harganya 100 ribu. Gak tau kapan ini berbunga. Mungkin 3 atau 5 tahun lagi. Semoga aja lebih cepat ya. Sidling yang dua ini, saya tanam di sopot. Dasar pot saya beri beberapa hidroton. Kalau sahabat tidak ada hidroton, bisa pakai gabus atau pecahan batu bata atau pecahan genting ya. Jadi, nanti caranya saya kasih tau kemudian. Sekarang saya mau memperlihatkan cara saya menanam sidling yang satunya itu ya. Jadi, sidling yang satu itu belum saya tanam. Akan saya tanam di kayu lapuk. Ini bekas aquarium. Jadi, kita pergunakan saja lima-lima di sekitar yang dapat kita pergunakan. Ini limbah kayu bekas hiasan di aquarium. Ini bagus juga masih kuat dan tahan air. Ini sudah saya bersihkan dan saya sterilkan. Lalu dikeringkan. Semua sidling media tanam spagnum moss-nya dipakai lagi. Dan sudah saya semprot dengan pesticida dari soda kue. Setelah itu, saya beri semprotan selanjutnya dengan air yang dicampur dengan vitamin B1. Agar tidak stres dan akar cepat tumbuh. Tuh, kelihatan kan akarnya masih segar. Ini belum ditanam, ini dibiarkan saja begitu. Dari pas datang, yang lain sudah ditanam, dipot, dan dikulit kayu. Yang ini sengaja saya biarkan untuk contoh ya di video ini. Untuk anggrek sidling, kelihatannya kayu ini terlalu besar. Tapi kalau melihat jenis anggrek palenopsis gigantea, pertumbuhannya dia kalau di kemudian hari sudah dewasa, daunnya itu bisa selebar 15 cm dan panjang daun bisa mencapai 60 cm. dan dikulit kayu ini terlalu besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!